Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di dapur Eyang T apa kabar teman-teman semoga sehat selalu ya kali ini Eyang T mau masak ayam kecap goreng kita marinasi dulu ayamnya pakai garam sama jeruk nipis kita remas-remas aduk-aduk sampai rata setelah diperasin jeruknya kita sisihkan kurang lebih 30 menit lalu kita siapkan bumbu-bumbunya yang mau dihaluskan ada bawang putih 4 siung bawang merah 4 siung garam setengah sendok teh lalu ada lada bubuk atau lada bulat boleh kita tambahkan secukupnya lalu kunyit sedikit ini daun salam sambal lengkuasnya serai nanti untuk dikepre kita haluskan dulu sampai lembut nah sudah lembut seperti ini teman-teman jangan lupa salam sama serai langkuas dikepre kita siapkan airnya ya teman-teman untuk merebus ayam 1 liter kurang lebih lalu kita masukkan semua bumbunya setelah bumbu masuk semua kita siapkan kecap manis kurang lebih 7 sendok makan ini kita tuangkan kita aduk-aduk ditunggu sampai mendidih baru nanti dimasukkan ayamnya direbusnya kurang lebih 30 menit supaya meresap ke daging ayamnya tapi tidak sampai kering apinya harus kecil karena ayamnya mau digoreng jadi harus terendam air dan airnya jangan sampai kering nanti kuahnya mau dipakai untuk makan ayamnya lalu kita tambahkan saos tiram 1 sendok makan tambahkan gula pasir 1 sendok makan nah sudah mendidih kita masukkan ayamnya satu persatu ya teman-teman kita aduk dulu ini seperti ini kita tunggu sampai 30 menit sesekali dibalik apinya dikecilkan saja ini ayamnya benar-benar terendam dan nanti tinggal sisa setengah sudah mengental warnanya cantik seperti ini lalu kita angkat kita tiriskan kita tunggu sampai dingin harus benar-benar dingin baru kita goreng sudah dingin seperti ini kita tiriskan ambil ayamnya dulu lalu kuah sisanya kita ambil kita saring bumbu yang yang kuas tadi tidak usah dipakai kita ambil airnya saja ini seperti ini kita sisihkan nanti untuk makan ayam goreng kecapnya nah kita siapkan minyak goreng kita panaskan benar-benar panas baru dimasukkan ayamnya goreng sebentar saja sampai ke coklatan sudah selesai sudah kering seperti ini kita angkat tidak kosong ya teman-teman apinya dikecilkan yang penting teknik menggorengnya itu minyaknya panas baru dimasukkan sebentar saja apinya dikecilkan jadi tidak kosong warnanya tetap cantik walaupun tadi dibajinya pakai kecap ini sudah siap disajikan kita angkat ayam goreng kecapnya benar-benar meresap sampai ke dagingnya warnanya juga coklat dalamnya teman-teman ini tidak kosong mudah kan nah untuk taburannya yang diiris bawang bombay sama cabai merah dan cabai hijau kita goreng kita goreng sebentar nanti untuk taburan ayamnya sudah simpel kan mudah silahkan mencoba teman-teman resep ayam kecap goreng ala dapur selamat mencoba dicoba ya semoga bermanfaat tinggal dimakan sama kuahnya yang tadi sudah disisihkan seger manis kurik tidak usah beli ke restoran lagi pasti enak dicoba ya terima kasih sudah nonton video yang semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe di komen di like dan di share sebanyak-banyaknya serta tekan tombol notifikasi biar bisa lihat video yang di berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katu selamat menikmati